Yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas paslon 02 yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKPU 19-2023. Penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif. Dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 28 Oktober 2023, berkas itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran memenuhi syarat dan disusun dengan berdasarkan pada PKPU 19-2023 yang belum direvisi sesuai dengan putusan MK90. Bakal cawa pres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur, diperlakukan sama dengan cawa pres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU 19-2023. Berkas pendaftaran paslon 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU. Tidak sesuai dengan putusan MK nomor 27 PUU 5 Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi, diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini, sebetulnya cawa pres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya KPU memperlakukannya sama dengan calon wakil presiden yang lain, diverifikasi dengan peraturan yang sama. KPU melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menati prosedur khas-has dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih telah menonton!